selamat menikmati Pada kesempatan kali ini, KRI akan memberikan materi kelas 7 tentang bilangan bulan Nah, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian subscribe, like share, dan komen serta nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi KRI selanjutnya Bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, ayo kita mulai Sebelum menyimak video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa kita selalu mencuci tangan memakai sabun untuk memutus rantai COVID-19 Bilangan Pengertian bilangan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, bilangan bulat negatif Seperti dapat kalian lihat pada garis bilangan di samping ini Dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan macam-macam bilangan adalah Satu, bilangan cacah Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari nol Anggotanya adalah nol, satu, dua, tiga, dan seterusnya Dua, bilangan asli Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari satu Anggotanya adalah satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya Ketiga, bilangan genap Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua Anggotanya adalah nol, dua, empat, enam, dan seterusnya Empat, bilangan ganjil Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa atau tidak habis dibagi dua Anggotanya adalah satu, tiga, lima, tujuh, dan seterusnya Yang kelima, bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu Atau bilangan itu sendiri Anggotanya adalah satu, dua, tiga, dan seterusnya Selanjutnya kita ke operasi hitung Tapi disini kakak hanya menjelaskan sedikit saja Ada beberapa macam operasi hitung Satu, penjumlahan Dua, pengurangan Tiga, perkalian Empat, pembagian Dan kelima, pemangkatan Sifat-sifat operasi hitung Komutatif Asosiatif Distributif Kebalikan distributif Tertutup atau terbuka Identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah nol Identitas perkalian dan pembagian adalah satu Selanjutnya, diagram kartesius Diagram kartesius adalah sebuah diagram yang menggambarkan sebuah titik Kita lihat gambar diagram di samping ini Diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu Yaitu sumbu X dan sumbu Y Posisi suatu titik dalam diagram kartesius Biasanya disebut koordinat Ditulis dengan cara X, Y Sumbu X biasanya disebut absis Dan sumbu Y biasanya disebut ordinat Baik adik-adik Sekarang kita akan mencoba latihan soal Dan pembahasannya pada cuplikan berikut Baiklah adik-adik Di sini terdapat dua soal penyesulan bilangan Mari kita bahas yang pertama Susunlah bilangan berikut dari terkecil Soal yang pertama Negatif satu Negatif delapan Sembilan Satu Empat Negatif dua Untuk mempermudahkan yang menjawab Kita bisa menggunakan dengan garis bilangan Arah ke kiri menunjukkan negatif Angka negatif makin ke kiri makin besar Dia mempunyai nilai atau harga kecil Sedangkan untuk positif Arah ke kanan Angka besar harga atau nilainya pun dia besar Mari kita coba kembali lagi ke soal Di sini angka negatif yang paling terbesar yang mana? Ya betul Negatif delapan Mari kita susun Negatif delapan Negatif dua Negatif satu Satu Empat Sembilan Kita lihat soal yang kedua Negatif enam puluh tiga Empat belas Negatif satu Negatif tujuh Empat puluh Delapan Angka negatif yang paling terbesar yang mana? Ya betul Negatif enam puluh tiga Mari kita susun Negatif enam puluh tiga Negatif tujuh Negatif satu Delapan Empat belas Empat puluh Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Sampai di sini dulu Materi yang bisa Kak Eris sampaikan Cukup mudah bukan? Semoga Kalian mengerti Dan memahaminya Untuk mendapatkan materi ini Kalian bisa unduh dengan cara Klik link di bawah ini Sampai ketemu lagi pada video berikutnya Sahabat Puntar Indonesia Belajar mudah Dari rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!